Pemirsa pembunuhan empat warga Palopo Sigi Palu Sulawesi Tegah meninggalkan trauma mendalam bagi anak dan istri korban. Saat kejadian, para pelaku yang diduga kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT melakukan pembunuhan dengan cara sadis. Salah satu istri korban pembunuhan di desa Lembotogoa, Palopo Sigi Palu Sulawesi Tegah mencoba menceritakan kembali apa yang ia saksikan pada saat sejumlah anggota kelompok MIT, pimpinan Ali Kalora, mendatangi rumahnya. 10 orang anggota MIT membawa senjata tajam dan senjata api melakukan pembunuhan yang menewaskan 4 orang warga. Sebelum meninggalkan tempat kejadian, para pelaku membakar rumah warga. Warga korban selama telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Tim dari Polda, Sulawesi Tengah memberikan pendampingan penyembuhan psikis bagi para korban.